Ternyata masih ada korma baru ya, namanya korma barhi ya. Ini korma barhi ini sangat cocok sekali untuk oleh-oleh ya. Untuk oleh-oleh, ya ini contohnya. Ini fresh, banyak orang mengatakan korma ini untuk korma muda ya, untuk ibu hamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, soba khulher, selamat bagi para pemirsa YouTube yang setia. Di pagi hari ini saya berada di pasar kurma terbesar yang ada di Kota Mekah, dan di pagi hari ini juga saya akan update terkini suasana pasar kurma yang ada di Kota Suci Mekah Al-Mekah Roma. Saya berada di salah satu pasar terbesar yang ada di Kota Mekah ya, dan di pagi hari inilah aktivitas para warga Mekah ya. Dan pertanyaannya apakah warga penduduk Arab Saudi itu di pagi hari seperti ini sudah beraktivitas ya. Kalau kita amati, kalau saya mengamat-amati ya, ini mungkin hanya ada orang Arab yang asli itu satu dua orang saja ya. Hampir mungkin sekitar 90 persen yang beraktivitas di pagi hari seperti ini, di pasar-pasar ini adalah warga ekspatriat ya, atau warga negara asing. Sebagai contoh warga dari Bangladesh, Burmawi atau Myanmar, Hindi, dan lain sebagainya, Pakistan. Nah, sebagai contoh ini, barang-orang yang jagang seperti ini jarang sekali orang Arab ya. Dan ini jalan menuju ke pasar Purma ya. Wih ini ya, para, apa itu namanya petugas ya, atau para orang yang menjual jasa, mengangkut barangnya. Jasa angkut lah bahasanya seperti itu. Dan di pagi hari ini, Mas Awi mau lihat pasar Purma, apakah saat ini masih ada Purma baru ya. Saya akan lihat dan sekaligus nanti akan tanya-tanya harga. Ini pasar ini pasar besar ya, dan tentu saja ini pasarnya, harganya sangat murah sekali. Akan tetapi pasar Purma. Helele, sayang sekali pasar ini hanya buka pagi ya. Ini sampai jam 8 udah, jam 8 udah selesai pasar ini. Udah bubar, udah ditutup. Namanya pasar, namanya ini pasar halagah. Orang banyak orang bilang mengatakan seperti itu, halagah. Nah ini, kita sudah berada di pasar halagah. Dan saya akan menuju ke pasar Purma langsung ya. Jadi ini jaraknya dari Masjidil Haram tuh, sebetulnya tidak terlalu jauh. Jaraknya sekitar 5 kilo ya. Itu nanti, itu tuh, kelihatan tuh Masjidil Haram. Hayum ya. Itu Masjidil Haram. Ini inilah, hiruk pikuk ya, atau keramean pasar, yang ada di Kota Suci Mekahal Mekaromah. Dan, miyafilmiya ya. Artinya, hampir 100 persen, di sini tuh, pedagangnya adalah laki-laki. Dan pembelinya pun, di sini, kalau di Pak Geri seperti ini, tampak jarang sekali wanita juga ya. Ini, atau, saya mengatakan ini namanya Suk Rijal ya. Alam undir bab halak. Wah, saya akan tian. Berapa ini? Khamsa Talatin. Khamsa Talatin. Khamsa Talatin. Allah, aywa. Khamsa Talatin. Khamsa Talatin. Khamsa Talatin. Ada tomat ini, min Fana da? Ada Medina. Min Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata, ternyata, yang dari Madinah itu, bukan saja korma ya. Ini ada tomat yang, seker-seker ini, dari Madinah ini. Khamsa Talatin. Khamsa, Khamsa, Khamsa. Dia bilang, Khamsa Talatin ya. Khamsa Talatin itu, 35 ya. Coba ya. Ada kam kilo takriban? Wah Allah. 20 kilo, 35. Ini kalau 30 dikasih ya. Jadi, coba kita kalkulasi sendiri ya. 30 real, 20 kilo. 20 atau 30 tadi itu. Jadi, sangat murah sekali ya. Satu kilonya, satu real lah. Satu real itu berarti berapa? 4 ribu. Tomat ya. Di sini, satu kilo, 4 ribu, dan tomat itu dari Madinah. Dan, ini ya. Wah Allah, rame banget ini pasarnya. Pasar kurma. Pasar kurma. Ini, yang ini pasar sasar sayurnya ya. Nanti, kalau pengen lihat review pasar sayurnya, ada di videonya sendiri ya. dan secara khusus, saya akan menuju ke Alamudir. Akan menuju pasar kurma. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Ini sudah memasuki bulan, menginjak bulan November. Ini ternyata masih banyak kurma ya. Ini ada orang Indonesia yang boleh lihat. ternyata masih ada kurma baru ya. Masih baru, masih seger ini. Allah. Kurma baru, ada orang-orang ini? Madinah. Madinah. Masya Allah. Wallah, ini ya filmnya. Berapa sekarang? 25. Oh, 25. Ya mahal. Tapi ini, habah kabir ini. Ini ya. Ternyata masih banyak kurma baru. Ya mudir, kebhala kami. Masya Allah. Hadha. Nadib. Masya Allah. Jadi ngil. Jadi ada kriuk. Ada to'am kriuk. Ini rasanya, ini kriuk ini. Kurma nyam. Coba. Kurma madinah ini ya. Kurma madinah. Ya amin kan halam. Awalana jabun. Jabun. Hacuwa. Hacu kadir min'an. Ini ya. Masya Allah. Ini harganya 25 rial ini. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ni'mah. Ni'mah min'allah. Jadi ini kurma dari Madinah. Ini juga. Alamudhir. Masya Allah. Hadha marah. Hadha. Mio khamsin. Mio khamsin. Kam kilo? Sabak kilo. Sabak kilo. Hadha usyuk. Hadha mar. Sugei. Sugei. Ini namanya kurma sugei ya. Sabak kilo kurma sugei. Jadi 7 kilo harganya. Mio khamsin. Oh ini. Number one ya. Rokam wahid. Ini namanya kurma sugei. Beratnya 7 kilo. Di harga di harga di harga 150 rial ya. Kurma nya besar-besar seperti ini ya. Ini sayang sekali ya Mas Sawi. Sudah tidak jualan kurma ya. Karena mempunyai kesibukan yang lain. Hanya bisa berbagi. Seperti inilah kurma yang ada di pasar kurma. Kurpiko Tamakahi. Pasar terbesar ini ya. Kita mau review lagi. Ini kurma sugei ya. Kurma nya itu besar-besar ini. Number one ya. Number one on the wall. Ini apa ini? Halo mudir. Masya Allah. Ada hak? Oh Allah. Ada usyuk ada? Ada sukarimafatuh. Sukarimafatuh. Ini sukarimafatuh ini. Berapa ini? 25. Wah 25. 25 jik ayo jik. 25 satu karton. Kurma Sukari. Kurma Sukari ini ya. Ini kurma Sukari ya. Kalau ini sangat cocok kalau dikargoin ya. Untuk jangka waktu yang lama. Nah ini nama Sukari. Kurma Sukari. Allah. Kita review lagi Mas Sawi. Jadi disini tuh murah. Kenapa murah? Wah contohnya ini ya. Wah kurma-kurma semua ini guys. Jadi kenapa disini murah? Ini kadang-kadang dilelang loh. Dilelang tuh siapa yang berani nawar tertinggi akan dikasihkan. Ini mulai ada pelelangan di kawasan ini. Ini kurma nya dilelang. Ini kurma nya seperti ini. Ini jenis kurma apa ini? Kayak semacam kurma Mabrum. Kurma Mariam. Kita review-review lagi. Pasar kurma yang ada di kota Mekah. Jadi ini update terkini. Pasar kurma yang ada di kota Mekah ya. Ini pasarnya luas banget. Nah ini. Ini bercampur dengan pasar sayur kan. Sekali lagi ini jaraknya dari Masjidil Haram tuh gak terlalu jauh. Kalau saya zoom itu disana tuh Masjidil Haram. Ah disana kelihatan kan Masjidil Haram. Dan saat ini memang ini pasar ini hanya ada di pagi hari ya. Antara jam 5 pagi sampai jam 8. Dan saat ini jam 7 kurang seperempat. Masih ada waktu 1 jam seperempat ya. Ini jenis kurma Mabrum. Atau kurma Mariam. Kalau disini, ini 1 kilonya mungkin bisa sampai cuma 10 real. Tapi kalau kita beli di sekitaran Masjidil Haram. Ini bisa sampai 20 sampai 30 real. Kurma Mariam ini. Kurma Mariam ini. Ini khusus lokasi untuk perjualan kurma. Dan kurma rata-rata ini dari Madinah ya. Kurma Madinah. Nah ini mulai ada semacam pelelangan ya. Pelelangan kurma ya. Oh ini kurmanya. Kita review lagi kurma-kurma ini. Ini murah banget kan. Ini 1 kilonya cuma 10 real. Oh ini. Karton 10. Oh ini kurmanya. Ini ada tulisannya. Ini kurma Mariam. Mabrum. Kurma Mabrum. Ini kurma Mariam ya. Jadi kurma Mariam itu ciri khasnya dia itu panjang-panjang ya. Tapi perbedaannya yang bagus. Kurmanya itu besar-besar ya. Kurma Mariam. Kita sampai ke kurma Ajuwa. Nah ini kurma Ajuwa yang habbah kabir. Masya Allah. Ini kurma Ajuwa. Kalau orang Indonesia mengatakan ini kurma Ajuwa. Apa? Ula ya. Ula ya. Ula atau kualitas nomor 1 ya. Kenapa saya mengatakan kualitas nomor 1? Karena ini habbah kabir ya. Habbah kabir itu besar-besar. Ini Allah. Ini kurma Ajuwa ya. Ciri khas kurma Ajuwa adalah warnanya hitam. Kemudian ada serat-seratnya putih ya. Itu ciri khas kurma Ajuwa. Ada lagi kurma yang cuma hitam. Tidak ada seratnya itu bukan kurma Ajuwa. Dan di depan saya ini ada transaksi lelang ya. Transaksi lelang kurma ya. Ini ada transaksi lelang kurma. Ini ya kurma-kurma Ajuwanya ini ya. Dan di sini kurma Ajuwa murah. Cuma sekitar Rp20 di sini. Padahal kalau di Madinah bisa sampai Rp60 ya. Ini di lelang. Murah-murah ini. Kurma-kurma kualitasnya seperti ini. Ini kurma-kurma. Ini kurma Ajuwa. Untuk jambu haram. Indonesia jambu haram. Untuk suruh Arab jambar rahmat. Wallahi. Kita mau bisa pina. Wallahi mungkin kita. Al-Yubahid ya mungkin. Minyak kilo. Mitin kilo. Wallahi. Ini terjari berakhirnya. Indonesia ketir pina. Kalau yang mau Indonesia ketir pina. La. Saat amanya fuk. Saat amanya ila saa ehdas. Iyalah. Keruhinak. Wallahi. Alatul. Sandu hina kemana? Jali. Minta cilming hina. Bayu rakis. Alatul Indonesia. Kupu. Ini kurma Mariam. Oke. Sukeran. Ini ya. Kenapa? Ini sedang transaksi. Ini transaksi pelelangan kurma ya. Kurma yang sedang dilelang. Ini ya. Ini pasar kurma yang ada di kota Mekah. Suasana di pagi hari. Ini dilelang ya. Tentu saja kalau harga lelang itu sangat murah sekali. Apalagi kurma-kurma yang gini. Satu kilo ini cuma sepuluh real ini. Kurma seperti ini. Satu kilo sepuluh real. Dan yang mengagetkan ternyata walaupun ini hampir mendekati bulan Desember akhir tahun 2022 ternyata masih ada kurma baru ya. Namanya kurma barhi ya. Ini kurma barhi ini sangat cocok sekali untuk oleh-oleh ya. Untuk oleh-oleh. Nah ini contohnya. Ini fresh banyak orang mengatakan kurma ini untuk kurma muda ya. Untuk ibu hamil. Untuk promil. Dan ini harganya murah. Kurma muda ini harganya dua puluh lima ya. Dua puluh lima. Harganya dua puluh lima real ya. Ini kurma barhi, kurma muda untuk ibu hamil ternyata di nomor satu. Ternyata di Mekah masih ada ya. Nanti jamaah umroh yang berangkat bulan November ternyata masih ada kurma muda ya. Ini kurmanya. Insya Allah. Bagus-bagus seperti ini. Ini kurma muda ya. Sayang sekali kalau jamaah umroh gak beli ya. Kormanya. Hah? Ini isrin. Ini isrin. Ini malah harganya dua puluh yang itu lima belas ya. Kalau yang agak besar ini. Kamami hati. Isrin. Isrin. Dua puluh. Dua puluh. Kalau yang namanya. Ini dua puluh. Dua puluh. Isrin. Isrin. Nah ini yang mengagetkan ternyata hampir di bulan November atau Desember ini masih ada ya. Korma ini. Korma muda ini. Dan ini kurma muda ini. Korma muda ya. Ini kurma muda ini dari Madinah ternyata. Oke. Ini ya suasananya pasar kurma yang ada di kota Mekah. Ternyata harganya murah dan masih ada kurma baru. Oke. Itulah tadi. Saya berbagi suasana pasar kurma terkini ya. Dari kota Suci Mekahal Mekah Roma. Dan ternyata. Masih ada kurma baru ya. Kurma muda. Kurma kuning yang konon. Itu menjadi salah satu obat. Untuk promil. Sekian tanyaan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan ulasan manfaat para penistasmanya. Jangan lupa bila kalian berkata-kata ini silahkan share ke media sosial. Seperti Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.